Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, salam budi luhur Ketemu lagi di mata kuliah ceri basa dan otomata Hari ini kita sudah masuk di pertemuan 12 Nah di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai bentuk normal Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai penyederhanaan CFG Menghilangkan produksi B Kemudian produksi unit dan produksi useless Nah hari ini kita akan lihat mengenai bentuk-bentuk normal Jadi ada dua bentuk normal Yang pertama itu bentuk normal Chomsky atau Chomsky normal form Di singkat CNF Kemudian bentuk normal geribah Atau geribah normal form atau CNF Nah bentuk normal Chomsky itu Ketentuannya seperti ini Jadi yang dikategorikan bentuk normal Chomsky itu seperti apa Yaitu yang pada ruas kanan Jadi kalau misalkan akran produksi itu Secara umum kita tuliskan alpha menghasilkan beta Jadi yang ruas kanan ini adalah yang dihasilkan itu Nah ruas kanannya itu bentuk normal Chomsky Harus tepat membuat sebuah simbol terminal Nah itu contohnya yang seperti ini Jadi yang sebelah kanannya sebuah simbol terminal Atau bisa juga dia dua buah simbol non terminal berdampingan Jadi berupa dua sepasang variable Sepasang variable seperti ini Atau yang tadi satu buah simbol terminal Nah itulah bentuk daripada aturan produksi yang memenuhi bentuk normal Chomsky Atau Chomsky normal form atau CNF Nah dia hanya kalau tidak berupa sepasang variable atau non terminal Dia adalah sebuah non terminal Itu yang di ruas sebelah kanannya Seperti itu Lalu bentuk cara umum Bentuk daripada CNF Nah nanti bagaimana kita menentukan atau mengubah Aturan-aturan produksi yang belum CNF Kita mau mengubah atau mentransformasikannya ke dalam bentuk CNF Atau normal Chomsky ini Nah itu syaratnya Harus sudah dalam bentuk paling sederhana Nah jadi ingat-ingat kembali yang materi minggu yang sebelumnya Kemarin bagaimana kita menyederhanakan CFG itu Jadi kalau sebuah CFG itu harus sudah dalam bentuk sederhana Jadi sudah tidak ada produksi uselessnya Kemudian tidak ada produksi unitnya lagi Kemudian tidak ada produksi emptynya Nah jadi hasil penyederhanaan yang kemarin Setelah itu baru bisa kita transformasikan atau kita ubah menjadi bentuk normal Chomsky Nah langkah-langkah dalam pembentukan CNF Nah disini kita lakukan beberapa langkah-langkah Seperti ini Yang pertama kita pisahkan produksi-produksi yang sudah memenuhi CNF Dan produksi-produksi yang belum memenuhi CNF Jadi kita pisahkan yang belum dengan yang sudah dalam bentuk CNF Kemudian kita lakukan penggantian produksi yang tidak memenuhi CNF secara berulang-ulang Sampai semua produksi memenuhi CNF Nah jadi prosesnya ini dilakukan secara berulang-ulang Kalau masih belum itu dilakukan lagi penggantian sampai semua produksi memenuhi CNF Pada penggantian akan terdapat simbol non-terminal dan produksi baru Nah biasanya dalam bentuk Secara umumnya kita nyatakan dalam bentuk seperti ini CN menghasilkan beta Oke nah sekarang kita lihat contohnya Jadi langkah-langkahnya seperti tadi Jadi kita membentuk sebuah aturan produksi yang dalam bentuk CNF Nah ini ada sebuah contoh Orang ada aturan produksi Seperti berikut S menghasilkan BA atau AB A kecil B besar A kecil A besar Kemudian A menghasilkan B A besar A besar atau A S besar atau A kecil saja terminal Kemudian B menghasilkan B menghasilkan A B B B besar B besar atau A kecil Kemudian B S atau B Nah ini aturan produksinya Mau kita ubah menjadi bentuk CNF Nah sesuai dengan langkah-langkah yang tadi Nah ini kita kelompokkan Dari aturan produksi tadi Yang sudah memenuhi CNF itu adalah A menghasilkan Kekil Terminal B menghasilkan B kecil Nah sedangkan yang lainnya itu Kita lihat dari sini tadi Nah ini yang memenuhi yang A menghasilkan A kecil Kemudian B menghasilkan B kecil Seperti ini Nah yang lainnya Ini belum memenuhi CNF Yaitu yang S menghasilkan B kecil A besar Kemudian S kecil B besar Kemudian A menghasilkan B A besar A besar Nah dan seterusnya Nah ini yang akan kita ubah Menjadi CNF Caranya Nah Mungkin akan terdapat Produksi baru Jadi Yang S menghasilkan B A Nah B nya ini Karena syarat dari Chomsky tadi adalah Kalau dia ada dua Dia harus Dua-duanya Berupa non-terminal Maka B kecil ini Kita ganti menjadi P Anggaplah disini adalah P1 Sebuah Non-terminal atau variable Nah dari sini Kemudian kita dapatlah Produksi baru Yaitu P1 itu adalah B kecil Nah kemudian P2 Itu adalah Dari yang ini tadi A kecilnya Itu kita ubah jadi P2 Maka P2 itu adalah A Kemudian Kemudian Yang ini Karena tadi kita sudah Menyatakan bahwa B kecil adalah P1 Maka disini B kecil kita ubah menjadi P1 Nah tapi Ini masih belum memenuhi Chomsky Karena kalau Chomsky itu Variable itu Hanya dua saja A Non-terminal hanya dua saja Sedangkan disini ada tiga P1 Dan A besar A besar Nah maka Ini bisa kita Gantikan AA ini menjadi Sebuah Non-terminal Yaitu P3 Seperti ini Kita ketemu lagi dengan Produksi baru Yaitu P3 Menghasilkan AA Kemudian Yang A Menghasilkan AS A kecil Besar A tadi Sudah kita ubah Sudah nyatakan Sebagai A kecil itu Adalah P2 Maka disini Kita ubah jadi P2 Oke Kemudian Yang B Menghasilkan ABB Nah A nya Jadi adalah P2 Menghasilkan A kecil Jadi kita ubah menjadi P2 Tetapi disini Tetapi disini masih belum Memenuhi Kriteria untuk CNF Maka Yang BB ini Kita ubah menjadi P4 Nah Seperti ini Maka kita ketemu dengan Aturan produksi baru Yaitu P4 Menghasilkan BB Nah Dari langkah-langkah ini Kemudian Setelah Semua Sesuai dengan Bentuk Kriteria Daripada Meski normal Form tadi Maka tinggal kita Langkum Nah Seperti ini Jadi Aturan produksinya Yang sudah Normal Ini P2 Kemudian yang satu lagi B menghasilkan BS Kita ubah P1 B nya itu P1 Jadi P1S Nah Maka Hasil Normalisasinya Adalah Kotor ini Aturan produksi Normalisasinya Tidak ada lagi Yang Tidak memenuhi Kriteria Daripada CNF Semuanya Sesuai Oke Contohnya Adalah Dua Non-terminal Sepasang Dua non-terminal Atau Nah ini yang Dua non-terminal Atau Dua variable Atau Sebuah Terminal Oke Nah inilah hasil Daripada Normalisasinya Ini sudah dalam bentuk Chomsky Normal Ohm Atau bentuk Normal Chomsky Oke Nah Sekarang kita Lihat bentuk Normal yang Satunya Yaitu bentuk Normal Gribah Nah Bentuk Normal Gribah Ini Memiliki Banyak konsekuensi Teoritis Teoritis Dan Tidak Kemudian Membatasi Posisi Munculan Terminal Dan Non-terminal Nah Untuk Membentuk Bentuk Normal Gribah Ini Syaratnya Adalah Aturan Produksi Tersebut Sudah Dalam bentuk CNF Kemudian Tidak Rekursif Kiri Tidak Menghasilkan MT Nah Untuk yang Rekursif Ini Nanti Akan Kita Bahas Di Pertemuan Ke 13 Seperti Apa Jelas Kalau disini Nanti Ketentuan Itu Ruas kanan Produksi Diawali Satu Simbol Terminal Dan Diikuti Sederetan Simbol Non-terminal Nah Itulah Bentuk Normal Gribah Jadi Dia Ruas kanannya Itu Yang Hasilnya Itu Diawali Satu Simbol Terminal Nah Atau Bisa Seperti Ini Satu Simbol Diikuti Dengan Sederetan Simbol Non-terminal Ini Contoh-contoh Yang sudah Bentuk Normal Gribah Nah Bagaimana Kita Menentukan Atau Menentukan Masukkan CFG Tubut Menjadi Bentuk Normal Gribah Nah Ini Langkah-langkah Yang akan Kita Lakukan Untuk Membentukkan GNF Ini Gribah Normal Form Misalkan Produksi yang sudah GNF Dan Produksi yang belum GNF Kemudian Kita Urutkan Simbol Non-terminal Dimulai Dari Simbol Awal Urutan Bebas Asalkan Mudah Untuk Proses Kemudian Lakukan Perubahan Pada Produksi yang Belum Menunjukkan Pengurutan Kemudian Lakukan Substitusi Mundur Sehingga Semua Produksi Akan Diawali Dengan Simbol Terminal Nah Langkah-langkahnya Seperti itu Nah Ini Contohnya Disini Ada Aturan Produksi Kita Disuruh Mengubah Aturan Produksi Berikut Ini Kedalam Bentuk Kiribah Normal Form S Menghasilkan CA Kemudian A Menghasilkan A Kemudian D B Menghasilkan B Kemudian C Menghasilkan DD D Menghasilkan AB Nah Langkah-langkahnya Adalah Kita Pisahkan Atau Kita Kelompokkan Produksi Yang Sudah Memenuhi Yaitu Yang Ini Nah Ini Sudah Memenuhi GNF A Menghasilkan A Atau D Terminal B Menghasilkan B Terminal Yang Belum Adalah S Menghasilkan CA C Menghasilkan DD D Menghasilkan AB Nah Ini Kebetulan Bentuk-bentuknya Adalah Sudah Bentuk GNF Tinggal Mengubah Jadi GNF Nah Urutan Simbol Non-terminalnya Seperti ini Jadi Kalau Kita Urutkan Sesuai Dengan Urutan ABJAD Nah S Itu yang Urutan Pertama Kemudian A Kemudian B Kemudian C Kemudian D Jadi Kalau Ada Simbol Simbol Non-terminal Seperti ini Urutannya Itu adalah Kita Menyesuaikan Dengan Urutan ABJAD Jadi Kalau A Itu sebelum B Atau B Lebih 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 B Lebih 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 D Dan Seterusnya Seperti itu Sesuai dengan Urutan ABJAD Oke Kita Periksa Kita Periksa Urutan Produksi Yang belum GNF Dan Penggantinya Nah Misalkan Seperti ini Untuk Yang S Menghasilkan CA Ini Secara Urutannya Sudah Memenuhi Karena S Lebih Kecil Daripada C Kemudian Untuk Yang C Menghasilkan DD Sudah Memenuhi Karena C D Sudah D Nah Sedangkan Untuk Yang D Menghasilkan AB Belum Memenuhi Karena Secara Urutannya Itu adalah D Lebih Besar Daripada A Nah Maka Karena A Itu adalah Menghasilkan A Kecil Atau D Kecil Terminal Maka D Menghasilkan AB Diganti Menjadi D Menghasilkan Nah Variable A Atau Terminal A Kita Ubah Menjadi A Kecil D Kecil Karena A Itu adalah A Kecil Dengan D Kecil Nah Kemudian Karena D Tadi Sudah Kita Rubah Menjadi AB Atau DB Maka D Menghasilkan DD Diganti Menjadi Nah D Pada Karena Normal Gerebah Itu dia Awalnya Harus Terminal Nah Diganti Menjadi Ini Substitusi Mundur Jadi DD Tadi Sudah Kita Rubah Menjadi Seperti Ini Maka C Yang Menghasilkan DD Itu Diganti Menjadi C Menghasilkan Nah D Kita Rubah Menjadi AB Kemudian BB Nah Setelah Nah Setelah itu Karena C Sudah Kita Rubah Menjadi Ini Maka S Menghasilkan CA Diganti Menjadi ABD A besar Kemudian DBD A besar Nah Seperti itu Kita Lakukan Substitusi Mundur Jadi Yang Urutannya Tadi Belum Sesuai Kita Sesuaikan Urutannya Kemudian Kita Substitusi Mundur Dapatlah Kemudian Hasil Normalisasi Jadi Aturan Produksi Setelah Dinormalisasi Dalam Bentuk GNF Jadi Seperti Ini Agribah Normal Ohm Harapnya Dia harus CNF Kemudian Dia tidak Rekursif Kiri Nah Nanti Akan kita Bahas Mengenai Aturan Produksi Yang Rekursif Baik Untuk Baterinya Untuk Normal Hari ini Kita Ucapkan Nanti Mungkin Akan Ada Soal Soal Latihan Semoga Kiri Bapak Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Bapak Terima kasih.